Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada orang yang terkenal di langit dan tidak dikenal di bumi Ia adalah seorang sahabat yang hidup pada zaman Nabi Tetapi ketika dia ke Madinah tidak bertemu dengan Nabi karena mengurus kepulangan dari ibunya yang harus pulang lagi karena tidak boleh lama-lama di Madinah Maka dialah bernama Awais Alqarni Seorang pemuda yang tidak dikenal di kampungnya Kecuali dia seorang penggambala kambing dan sangat patuh dan taat serta melayani ibunya Ketika dia meninggal dunia Maka banyak orang yang datang takziah dan mengantarkan mayatnya sampai ke liang lahat Tetapi penduduk yang biasa tinggal bersama Awais Alqarni Dia tidak tahu Banyaknya orang yang datang mengantarkan jenazahnya Seakan-akan orang itu Orang-orang yang mengikuti prosesi pemakaman itu Tidak dikenal di kotanya atau di desanya Dan memang betul di dalam riwayat mereka adalah orang-orang dari langit yang datang khusus untuk mengantarkan Kuwais Alqarni Dan pada masa sekarang Ada seorang Yang di dalam mimpinya Yang sangat luar biasa Yang telah diceritakan Melalui kanal Youtube-nya Atau Beberapa sudah ditulis Dan disampaikan kepada kita Beliau adalah Orang yang telah bermimpi Bertemu Dengan seluruh Nabi-nabi dan Rasul Yang Telah diturunkan ke bumi ini Dari mulai Nabi Adam Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Isa Dan Nabi-nabi yang lain Termasuk juga bertemu dengan Malaika Jibril Di dalam mimpinya Anda bisa Membaca Di dalam Beberapa Berita yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim sendiri Maupun Di dalam beberapa Kanal Youtube-nya Yang telah Disiarkan oleh Gerakan Akhir Saman Maupun Beberapa Youtube-youtube yang lain Yang terkait dengan mimpinya Ini sangat luar biasa Oleh karena itu Kita Harus bisa Memahami konsep Bahwasannya Siapapun yang diberikan Karunia oleh Allah SWT Sebagai Kekasihnya Dan Telah dikenal Luas Di kalangan Penduduk langit Yang Seakan-akan Di langit Sudah Kenal Oleh Seakan-akan Di langit Sudah Mengenalnya Dan Berinteraksi Dengan Syed Muhammad Qasim Walaupun Di dalam Alam Dunianya ini Beliau Hanya dikenal Oleh Beberapa Sahabatnya Termasuk Juga oleh Orang-orang Indonesia Yang sudah Bertabayun Di sana Di dalam Kita Memahami Dan mempelajari Beberapa Mimpi-mimpi Dari Syed Muhammad Qasim Makanya Saya Punya Kesimpulan Bahwasannya Syed Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Adalah orang Yang hampir Sama Dengan Qais Al-Qarni Dialah Yang terkenal Di langit Dan tidak dikenal Oleh penduduk Bumi Tetapi Syed Muhammad Qasim Akan dikenal Pada akhirnya Ketika takdir Mendatanginya Beliau akan menjadi Seorang Pemimpin Yang ada Di Negara Pakistan Dan Negara Pakistan Akan Menyelamatkan Agama Islam Yang ada Di Muka Bumi Ini